Hai semuanya, balik lagi sama aku Keke Kita kembali lagi ke It Girl guys Dan kali ini tuh aku bakalan coba untuk beli VIP di It Girl Dan nanti kita review bareng-bareng kira-kira VIPnya itu bagus atau enggak Nah kita beli VIP yang perbulan atau yang permanen ya Permanen aja lah guys, karena robuxku banyak guys Jadi kita beli yang permanen ya Sama mungkin aku bakalan beli yang speed ini deh Biar kita makin kencen jalannya guys Karena disini jalannya lama banget Coba guys, kita percepat dulu jalannya Nah, gini kan enak ya Temanya adalah karakter kartun Dan ini adalah bagian dari VIPnya guys Aku bakalan bikin ibu peri aja lah guys Nih ya, kita bikin ibu peri Kita cepet-cepetan aja Tuh, kayak gini Karena ini waktunya masih kurang 4 menit sih Cuman aku enggak tahu apakah aku akan bisa dandan dalam waktu kurang dari 4 menit atau enggak ya Ibu peri sayapnya yang ini Ini sayapnya cantik banget sih Ini sayapnya boleh sih nih Masuk ke VIP nih Tuh, cantik ya Ini aku full pake item VIP nih kali ini nih Coba kita lihat lagi yang lainnya Ada enggak yang bisa kita pake guys? Ehm, kayaknya sih udah enggak ada ya Mungkin sepatu Sepatu glowing, glowing guys Lihat guys Sepatunya ada yang nyala-nyala Wah, ini di dress to impress nih Nggak ada ini ya guys Di dress to impress Nggak ada nih sepatu-sepatu kayak begini nih Aku mau double pake sepatu yang ini deh guys Tapi jadi nggak keliatan guys Warna glowing-glowingnya guys Nggak apa-apa deh keliatan dikit ya kan Kita ubah dulu warna kulitnya Karena warna kulitku ini masih abu-abu guys Kita bikin warnanya jadi gini aja Terus kita ke sebelah sini Untuk ganti gaya rambut ya Gaya rambutnya peri Itu biasanya kayak gimana sih guys Mungkin aku bakalan bikin rambutnya ini itu Terurai aja nggak sih? Nah, terurai kayak gini Dan kita kasih warnanya itu Warna-warna ya kurang lebih coklat-coklat beginilah ya Ini aku suka sih guys Ini aku suka banget sih Buat wajahnya kita bisa bikin Ehm Ini cantik guys Ini lucu guys Ini gemoy Ah, liat guys Ini adalah outfitku yang pertama Dengan tema karakter kartun ya Pokoknya ini aku jadi ibu peri Ibu perinya namanya siapa? Aku nggak tau Jangan nanya aku ya Mungkin kita tambahin aksesori sekali ya Kita kasih kalung Kalungnya kita bikin warnanya putih Terus berliannya kita bikin warnanya warna pink Nah, gini kan cantik Pake aksesoris Kita tambahin apa lagi ya guys? Jujur item VIP-nya Ini itu nggak terlalu banyak sih Pilihannya itu Nggak begitu banyak gitu ya Dan tempatnya tuh kecil gitu Sempit guys Tapi aku nggak tau nih Apakah worth it atau nggak Kalau aku pake full item VIP kayak gini Apakah aku bisa menang atau nggak? Cuman emang jujur Ini tuh item VIP-nya bagus-bagus Berbanding terbalik sama item yang bukan VIP Karena kalau yang bukan VIP tuh lebih ke polos-polos gini bajunya ya kan Terus pilihan sepatunya juga yang biasa-biasa aja gitu ya kan Tapi kalau di VIP itu pilihannya tuh sepatunya tuh lucu-lucu semua guys Kita lihat aja dulu nanti ya guys Kira-kira aku bisa menang atau nggak nih Yang pertama guys Temanya kartun karakter Tapi ini aku nggak tau sih dia siapa Eh betul-betul lihat deh di belakang situ guys Ada beruang warna-warna Eh minggir kau Aku ingin melihat beruang Aku nggak mau lihat kamu Lihat guys itu guys Beruang yang warna-warna Lucu banget Wah lucunya guys Panggungnya guys Lihat deh Oh ini dia dari kartun Wings Boleh lah Kita kasih bintang Dua aja guys Ini kayaknya Powerpuff Girls nggak sih Siapa namanya Bubbles ya Kalau nggak salah ya Wah aku suka sih Powerpuff Girls Jadi aku kasih bintang 4 ya guys buat dia Oh kalau ini tuh Jessica Rabbit Ini juga aku tau Kita kasih bintang 3D 3D Boleh lah Ini ada Oh ini dia nge-cosplay Care Bear yang warnanya warna biru guys Lucunya Jadi di It Girl lagi ada update-an Apa sih Care Bear gitu loh Tapi aku kasih bintang 2 Karena jujur aku tidak nonton Care Bears ya guys Oh ini ada yang jadi Ibu Pri juga Ini kayaknya dari karakter Wings juga nggak sih Aku kurang tau guys Kalau Wings aku nggak gitu nonton soalnya ya Mana dia hashtag lagi-lagi ngomongnya Ada cantik-cantik ngomongnya di sensor Kasian banget Nah terakhiri guys Ada aku Ini tuh aku kayak Elina nggak sih Elina Barbie Fairytopia Itu bukan sih Jadi ya aku bilangnya gitu aja lah guys Padahal aslinya aku nggak tau ini aku jadi siapa guys Dan Sepertinya aku tidak menang guys Aku kalah sama 3 orang ini guys Dan mereka bahkan bukan VIP Mereka bukan VIP Tapi mereka menang Liat outfitku ini sangat amat gemoy Liat lah aku ini udah gemoy banget Kayak gini tapi aku kalah Kita coba sekali lagi ya guys Kita cobain sekali lagi guys Mungkin kali ini kita mix sekali ya Antara item VIP sama yang nggak VIP ya kan Dan mungkin juga orang-orang ini tuh kurang tau sama karakternya Karena jujur ini nggak kayak Barbie sih Nggak kayak Elina Barbie sih Oke yaudah random aja gitu aku dandannya ya Tema yang selanjutnya Ada Zodiac Slides Ada Your Nationality Sama ada Teacher vs Student Aku mau yang Teacher vs Student deh Aku pengen jadi muridnya guys Aku pengen pake seragam sekolah gitu ya Semoga aja kepilih deh tema yang aku pilih nih Oke guys temanya kepilih Dan aku tuh tadi liat di VIP Ada satu baju yang bener-bener student banget Nah ini dia guys bajunya guys Kira-kira kita bikin warnanya pinkie Apa dibiarin kayak gini ya Sebenernya kalau mau bener-bener seragam Tuh dibiarin kayak gini sih guys Tapi aku tuh pengen warna pinkie Cuman ya daripada kita kalah lagi Mending kita biarin aja warnanya seperti itu ya Buat roknya kita ambil dari luar guys Kita ambil roknya Kita pakein rok yang ini deh Untuk warnanya kita bikin warnanya warna biru gelap Nih guys udah kayak murid belum? Udahlah ya ini kayak murid Jepang gitu Sekarang sepatunya guys Sepatunya kayaknya aku bakalan pake yang ini aja Lucu Sama kita bawain tas guys Aku kepengennya sih bawa tas ransel gitu ya Ada nggak nih tas ransel nih? Di VIP nggak ada tas ransel Coba kita cari di depan sini ya Semoga aja ada tas ransel Nggak ada ini tas ransel Yaudah kita pake tas ini aja deh Yang agak gede gini ya Terus aku mau pakein kacamata Jadi ceritanya kita murid pintar Kita pilihin rambutnya dulu lah ya Rambutnya ini aku mau bikin dikunci dua mungkin Tapi kayaknya kalo murid pintar nggak akan kuncir-kunci rambut nggak sih? Atau mungkin dikunci begini Atau rambutnya gini aja lah guys Rambut basic ya kan Warnanya kita bikin warnanya warna-warna coklat muda Nih guys udah kayak murid nggak guys? Kayaknya tapi kurang Jepang gitu kalo warnanya coklat muda Kayaknya warnanya warna gelap aja deh Hitam gitu ya kan Nah warnanya kayak gini aja rambutnya guys Tuh Ada halai yang bisa kita pake nggak? Oh ini kita bisa pake ini Jepitan rambut guys Jepitan rambut kita bikin warnanya warna pink sama kuning gini lucu Kalo yang lainnya kayaknya sih udah ya guys Sepertinya outfitku seperti ini aja Disini ada orang yang VIP lainnya juga Kok dia lucu banget itu guys? Gimana caranya bikin kayak gitu? Oke-nya dia double pake ini juga deh Tapi kok kakiku jadi ilang gini? Udah lah guys kita nggak usah tiru-tiru orang lah ya Pokoknya aku outfitnya kayak gini guys Harusnya sih aku bisa menang Karena ini outfitku udah bener-bener kayak anak sekolahan banget Kalo aku kalah nggak tau lagi sih guys Udah nggak usah main it girl Main dress to impress aja aku kalo kalah nih Yang pertama guys Ini kayaknya harusnya murid deh Tapi kalo menurut aku Ini bajunya terlalu haram untuk jadi murid sekolahan ya Jadi aku nggak mau ngevote Ini juga guys Ini murid kan? Kok dia punya tas ransel? Ngambilnya di mana? Tas ransel itu dari mana? Aduh nggak tau lah guys Udah terlanjur juga Dan dia ini katanya dia itu pembuli ceritanya Makanya bajunya kayak gini Nggak mau Aku nggak mau voting untuk pembuli ya Nah ini baru murid sekolahan Bajunya baik rapi Walaupun roknya agak kependekan Karena di game ini roknya pendek-pendek semua ya kan guys Tapi ini baru anak sekolahan ya kan? Uh ada ukti cantiknya guys Dan ini kayak dosen gitu nggak sih vibesnya Ini terlalu rempong sih untuk anak sekolahan ya kan? Pake jepit, bando, sama pita pula dipake ya kan? Terlalu rempong ini untuk jadi anak sekolahan Katanya cerita lagi winter Tapi terlalu banyak aksesoris Ini mana ada sekolah mana yang mengizinkan muridnya rambutnya warna pinki Kayaknya sekolah di luar negeri tuh boleh deh Kalo kita ngecat rambut Kalo di Indonesia nggak boleh guys Dan pemenangnya adalah Liat itu guys Siapa yang ada di juara satu guys? Wow aku menang juara satu guys Let's go Liat guys Outfit anak sekolahanku menang Berarti guys menurut aku VIP di It Girl sini itu lumayan worth it sih guys Karena satu harganya nggak small dress Di dress to impress Hampir seribu robux VIPnya Kalo disini cuman kayak sekitar enam ratusan robux Itemnya tuh walaupun dikit Tapi lucu-lucu semua ya kan? Terus sangat amat berguna untuk tema-tema yang ada Cuman ya balik lagi guys Kalo mau menang nggak bisa ngandelin VIP doang Kita juga harus punya skill Dan harus ngikutin sesuai sama tema ya Buktinya nih yang aku tema kedua aku menang Karena aku ngikutin tema Yang pertama tadi aku agak sedikit melenceng dari tema Makanya aku kalah ya kan? Oke deh guys Jadi segitu aja videonya untuk hari ini Thank you banget ya buat kalian semua yang sudah menonton Dari awal sampe akhir Buat yang mau beli merchandise aku Bisa dibeli lewat Shopee Dan jangan lupa untuk di like, comment, share Dan subscribe Kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Bye-bye